Intro Batal ikut DC Timnas Indonesia dan diganti pemain lain Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pelatih Timnas Indonesia, Sim Tayong, sudah memanggil 30 pemain untuk mengikuti pengusahaan latihan DC di Jakarta pada 30 September 2021 Dari 30 nama Timnas Indonesia itu, salah satunya adalah pemain Sabah FC, Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani diminta untuk segera bergabung ke TC Timnas Indonesia sampai 3 Oktober 2021 Setelah itu, sekuat Garuda akan berangkat ke Buriram, Thailand Untuk melakoni pertandingan melawan Taiwan pada laga kualifikasi Piala Asia 2023 Leg pertama laga Timnas Indonesia kontra Taiwan digelar pada 7 Oktober 2021 Dan leg kedua dihelat pada 11 Oktober 2021 Rencananya pertandingan tersebut digelar di Chang Arena, Buriram, Thailand Jelang TC yang digelar besok di Jakarta, Sadil Ramdhani dipastikan batal datang Kepastian ini disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto Nova Arianto mengatakan bahwa Sadil Ramdhani masih proses penyembuhan kedera Sadil Ramdhani mendapatkan cedera saat membela Sabah FC di Liga Malaysia Kabarnya Sadil Ramdhani memang cedera dan kami juga sudah mendapatkan informasi Karena melihat kondisi terbaru dari Sadil Ramdhani Ucap Nova Arianto Meski tanpa Sadil Ramdhani, TC Timnas Indonesia akan tetap berjalan Dengan total 30 pemain Itu berarti akan ada pemain yang akan menggantikan Sadil Ramdhani dalam TC Timnas Indonesia Desas-desus, kabar pengganti Sadil Ramdhani yakni penyerang sayap PSIS Semarang Hari Nur Yulianto Sebelumnya, CEO PSIS Semarang Yayo Sukawi sudah menyampaikan bahwa Anak asuhnya itu akan dipanggil ke TC Timnas Indonesia pada 30 September 2021 Namun dari daftar pemain yang dirilis PSSI Tidak ada nama hari Nur Yulianto Meski begitu, Nova Arianto tidak mau mengiakkan apakah hari Nur Yulianto Yang menggantikan Sadil Ramdhani Rencananya akan ada pemain pengganti Sadil Ramdhani Untuk namanya ditunggu saja ya Ucap Nova Arianto Bagaimana menurut kalian?